Di video kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai barisan geometri. Yang pertama yaitu apabila suku-sukunya diketahui kita mencari suku yang lain. Dan yang kedua berisi tentang suku tengah ya dari barisan geometri. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Mari kita coba latihan soalnya. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-8 dan suku ke-12 masing-masing adalah 27 dan 16 per 3. Yang menjadi pertanyaan soal ini adalah tentukan suku ke-5 barisan geometri tersebut untuk rasio yang positif. Oke dari soal bisa kita ketahui bahwa nilai U8 ya itu adalah 27. Kemudian U12 adalah 16 per 3. Kita tahu bahwa rumusan untuk mencari UN untuk barisan geometri adalah UN sama dengan AR-1. Sehingga yang namanya U12 adalah apa? AR-11 dan yang namanya U8 adalah AR-7. Nah ketika kita diminta untuk mencari U5 nilainya berapa yaitu yang AR-4 berarti kan disini kita perlu mencari tahu apa dulu? Yaitu A sama R-nya karena belum diketahui. Nah bagaimana cara mencari A sama R kita bisa menggunakan eliminasi bisa, substitusi juga bisa ya. Atau pembagian juga bisa atau istilahnya kombinasi antara U12 dan U8 ini karena mereka mengandung AR ya. Oke kalau seperti ini maka kita perlu yang namanya pembagian saja ya yaitu U12 kita bagi dengan U8. Oke U12 dibagi U8 berarti AR-11 dibagi AR-7. U12 dibagi U8 sendiri hasilnya berarti 16 per 3 kita bagi lagi dengan U8-nya yaitu 27. Berarti dikali-kali kan 1 per 27 ya. 1 per 27, 27-nya disini. Nah kayak gitu ya sama dengan oke. A dibagi akan 1, R pangkat 11 dibagi R pangkat 7 adalah R pangkat 4. Artinya kita mendapati nilai R pangkat 4-nya adalah 16 per 3 kali 27. Disini ada bilangan berpangkat yaitu R-nya pangkat 4. Kita bisa mengotak-kati 16 ini sebagai perpangkatan juga begitu pula dengan 3 dan 27. Ya usahakan bisa dalam bentuk perpangkatan. Dan ternyata iya bahwa 16 adalah 2 pangkat 4 dan 3 kali 27 berarti apa? 3 pangkat 3 dikali 3 ya atau 3 pangkat 4 ya. Atau 81 merupakan 3 pangkat 4. Ternyata yang 16 juga pangkatnya 4, yang 3 kali 27 juga bisa dipangkatkan 4 ya. Yang akan menjadi nilainya sama dengan R pangkat 4. Dari sini ketiga bilangan ini memiliki pangkat yang sama yaitu pangkatnya 4 ya. Karena memiliki pangkat yang sama dapat berarti bahwa nilai R-nya adalah 2 per 3. Namun tunggu dulu bahwa kalau kita memiliki bilangan berpangkat genap, maka akarnya adalah bisa positif, bisa negatif. Contoh, akar pangkat 2 dari 25 berapa sih? Itu bisa plus 5, bisa min 5. Buktinya apa? Plus 5 kuadrat kan 25 ya. Kemudian min 5 kuadrat juga ketemunya nanti akan 25. Artinya akar pangkat 2, genap ya. Dari 25 adalah bisa plus 5, bisa men 5. Begitu pula R pangkat 4, pangkatnya kan genap. Maka nanti akan menghasilkan nilai akarnya adalah bisa plus 2 per 3, bisa min 2 per 3. Namun di soal disebutkan bahwa kita diminta untuk mencapai nilai suku kelima. Nah, barisan geometri ini untuk yang rasionya positif. Artinya kita letakkan di sini ya bahwa rasionya adalah yang dipakai yang 2 per 3. Oke, kita keep terlebih dahulu rasionya adalah 2 per 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai akarnya ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita substitusikan nilai R yang 2 per 3 ini ke salah satu. Kalau boleh R8, ketemu nanti lebih cepat ya pakai itu. Kalau enggak ya pakai yang U12 juga bisa ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan U8 untuk mencari nilai R-nya ya. Saya pakai halaman yang selanjutnya. Bahwa yang namanya U8, kita ulangi lagi ya. Adalah AR pangkat 7. Yang mana tadi rasionya yang dipositif adalah 2 per 3. Dan U8-nya tadi ketemunya di soal sudah ya. Yaitu 27. 27 itu merupakan 3 pangkat 3 ya. Padahal kalian nanti dipakai. Tinggal kita substitusikan ke U8 sama dengan R pangkat 7. Nanti kita bisa menilai A ya. Atau ini yang namanya A yaitu U8 dibagi dengan R pangkat 7. Seperti itu. R pangkat 7. Nah, U8-nya adalah 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Kemudian R-nya adalah 2 per 3 ya. 2 per 3 yang kita pangkatkan dengan 7. Yang kalau kita urekan akan menjadi, ini tetap dulu ya, 3 pangkat 3, 27-nya ya. 2 pangkat 7 per lagi 3 pangkat 7. Ya, nanti ini naik ke atas. Seperti itu, tapi nggak negatif. Negatif kalau yang di sini naik ke atas ya. Kalau yang bawah sini ke atas nggak naik, nggak negatif. Sehingga akan menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7. Kemudian dibagi 2 pangkat 7. Saya pakai spes 11 ini. Nah, kita tahu bahwa kalau kita memiliki bilangan dasar yang sama, yaitu A, misalkan ya, A pangkat B dikali dengan A pangkat C, hasilnya akan menjadi A pangkat B ditambah C. Di sini, untuk kasus ini, A-nya adalah 3, B-nya adalah 3, C-nya adalah 7. Sehingga akan menjadi 3 pangkat 3 ditambah 7. Atau akan menjadi nilai A-nya ya, 3 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 7. R-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu, tinggal kita substitusikan untuk mencari nilai apa? Nilai U5 ya. Bahwa U5 adalah A, R pangkat 4. A-nya tadi adalah 3 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 7. Ya, kita kalikan dengan rasionya adalah 2 per 3 yang kita pangkatkan dengan 4. Oke, kita klik dulu 3 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 7. Kalau ini kita uraikan akan menjadi 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Ya, di sini posisi 3 pangkatnya itu lebih tinggi, yaitu pangkat 10 dibandingkan yang bawahnya. Bisa kita naikkan ke atas, saya pakai spes di sini ya. Berarti 3 pangkat 10 min 4 gitu ya. Ini 3 pangkat 4 sih. Dibagi ya, 2 pangkat 7 min 4 juga ya. Karena ini turun ke bawah. Sehingga hasilannya akan menjadi 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Oke, hasilnya adalah 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 untuk nilai U5-nya. Kita ke contoh soal yang kedua yaitu mengenai nilai suku tengah ya. Baik, contoh soalnya seperti ini. Suku tengah suatu barisan geometri adalah 1 per 9. Lalu diketahui pula suku pertamanya atau U1-nya atau A-nya adalah 729. Yang menjadi pertanyaan adalah jika suku ketiga atau U3-nya adalah 9, tentukan suku terakhir dan rasio dari barisan tersebut. Jadi, di soal ini ada 2 pertanyaan ya. Pertama adalah U yang N-nya, U yang terakhir, U akhir, dan yang kedua adalah rasionya. Baik, rumusan untuk menjadi suku tengah barisan geometri adalah bahwa U tengah, mungkin saya tulis dengan UT gitu ya, TN mungkin tengah ya, seperti itu, akan sama dengan akar dari U yang awal, AW mungkin ya, dikali dengan U yang akhir, akak misalkan. Seperti ini, ya ini simbolik saja, seperti itu. U tengahnya diketahui di sini adalah tadi berapa nih, ya nilainya? 1 per 9 ini ya, yang ini ya, U tengahnya. Berarti ini 1 per 9, sama dengan akar ya. Nah, U awalnya berapa? 729 dikali U akhir. Nah, U akhir ini kan yang termasuk dari yang dicari ya, dari soal ini ya, U terakhir nih. Nah, seperti itu. Oke, dengan kita memkuadratkan suku kiri dan suku kanan, akan menjadi, ya, 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat adalah 81. Dan karena ini akar kita kuadratkan, akan menjadi 729 dikali U akhir. Ya, sehingga dari sini U akhir dapat kita temu ya, U akhir akan menjadi apa? 1 per 81 dibagi dengan 729 atau menjadi 1 per 81 kali ya, 729. Mungkin saya pakai notasi kurung saja, kayak gini, biar lebih jelas ya. Dan kalau kita pakai kalkulator, hasilnya akan menjadi 1 per 59.049 nilainya. Nah, ini suku terakhirnya ya. Nah, kita akan mencari rasionya atau rasio dari barisan geometri ini. Ada diketahui tambahannya yaitu bahwa suku ketiganya atau U3-nya adalah 9. Ya, U3-nya sama dengan 9. Oke, bahwa U3 itu berarti adalah AR pangkat 2. Ya, AR pangkat 2 nilainya 9 dari sini ya. Ini 9, ini AR pangkat 2. Maka, apa, AR pangkat 2 adalah 9 atau 9 adalah AR pangkat 2. Nah, kayak gitu. Nah, di sini berarti kita bisa mencari R-nya nih ya. Bahwa R-nya adalah 9 dibagi dengan A. Ya, lalu kita akarkan pangkat 2. Ingat kalau pangkat 2, pangkatnya genap, maka nanti hasilnya bisa positif, bisa negatif. Ya, oke. Nah, berarti akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 per U1-nya berapa tadi? 729 ya. Oke, nah yang akan menghasilkan nilai sama dengan berapa nih kira-kira. Yaitu plus minus berapa ya? Oke, mungkin kita bagi dulu ya. Bahwa kalau 729 kita bagi dengan 9, hasilnya kan 81. Maka dapat kita sederhanakan menjadi akar pangkat 2 dari 1 per 81 ya. Nah, ini kan kalau ini dibagi 9, ini dibagi 9 ya. Jadi, ini 9 bagi 9, 1. 729 bagi 9 adalah 81. Sehingga hasil untuk rasionya adalah akar pangkat 2 dari 1 per 81 yang akan menghasilkan sama dengan plus minus 1 per 9 ya. Akar 1, akar 81 kan 9. Nah, seperti ini. Sekali lagi, di sini plus minus, jadi akarnya bisa positif, bisa negatif ya. Karena di sini pangkatnya adalah pangkat bulat ya, pangkat bulat, pangkat genap. Seperti itu. Jadi, suku terakhir dan rasio barisan tersebut, betul-betul, nilainya adalah 1 per, berapa tadi? 59.049 untuk suku terakhirnya ya, akhirnya, UAK gitu ya. Kemudian, rasionya bisa plus 9, bisa, eh, plus minus 1 per 9 ya. Atau plus minus 1 per 9. Itulah pembahasan contoh soal dari barisan geometri untuk mencari nilai suku ke N ya. Dan mencari atau pembahasan mengenai suku tengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video yang lainnya. Terima kasih.